Sebuah video amatir dugaan pungli oknum polisi terhadap wisatawan asing di Bali viral. Wisatawan asing yang mengendarai sepeda motor terjaring razia tidak menyalakan lampu pada siang hari. Oknum polisi tersebut diduga mengenakan denda tilang sebesar 1 juta rupiah. Rekaman video amatir ini viral di media sosial. Dua wisatawan asing asal Jepang merekam detik-detik mereka terjaring razia lalu lintas di jalan dan pasar Gelimanuk, Bali. Kedua wisatawan asing ditindak karena tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Namun diduga, oknum polisi tersebut melakukan pungli. Untuk pelanggaran lalu lintas tersebut, oknum polisi mengenakan denda 1 juta rupiah. Namun wisatawan tersebut hanya memberikan uang sekitar 900 ribu rupiah. Video ini telah diunggah ke media sosial 29 Desember lalu, namun kembali viral pekan ini. Kapolres Timbrana mengakui, anggotanya diduga melakukan pungli pada wisatawan Jepang saat razia tahun lalu. Namun sesuai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama, hanya dikenakan denda maksimal 100 ribu atau 15 hari penjara. Kedua oknum polisi telah dipindah tugaskan dan diperiksa propang Polres Jembrana. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, INews, melaporkan. Seorang pencuri tas nyaris dihakimi masa di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Pelaku justru diselamatkan oleh korban yang merupakan anggota Polri. Seorang pencuri ini nyaris dihakimi bangsa. Pelaku pencurian ini tertangkap-tangkap saat hendak mencuri tas anggota kepolisian Satreskrim Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Menurut saksi mata, pelaku melakukan aksi pencurian dengan berpura-pura masuk ke dalam masjid untuk sholat. Kepada polisi, pelaku mengaku, selain memasuki masjid, pelaku kerap melakukan aksi pencurian di sejumlah kios dengan menggasak uang tunai hingga jutaan rupiah. Diduga pelaku merupakan kawanan pencurian yang sering beraksi di sekitar masjid. Pelaku dibawa ke Buma Polres Polewali Mandar untuk pengerisaan lebih lanjut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Hujair, AI News, melaporkan.